7 Karakter Kolaborasi Game Fighting Paling Tidak Masuk Akal Versi Game Broad Game fighting belakangan ini sedang memiliki trend yang sama yaitu menghadirkan karakter kolaborasi. Dan memang nih, udah jadi tradisi bahwa setiap game fighting memiliki 1 atau 2 karakter yang memiliki referensi ke media lainnya, bahkan merupakan karakter tamu yang hadir dalam game tersebut. Namun gak sedikit juga nih karakter yang membuat pemain kebingungan dengan kehadiran mereka. Berikut adalah 7 Karakter Kolaborasi Game Fighting Paling Tidak Masuk Akal Versi Game Broad. 1. Gon Tekken 3 Meskipun menjadi salah satu karakter favorit para gamer terutama di Indonesia, kehadiran Gon pada game ini bisa dibilang cukup membingungkan. Game Tekken sendiri berputar pada keluarga Mishima serta The King of Iron First Tournament, dan uniknya lagi nih, Gon tidak pernah ada dalam cerita game tersebut. Berbeda dengan karakter lain pada di list ini yang memiliki alasan untuk berada pada game kolaborasi mereka, ternyata Gon tidak memiliki alasan apa-apa untuk berada pada Tekken 3. 2. Rambo Mortal Kombat 11 Karakter selanjutnya adalah Rambo pada game Mortal Kombat 11. Game yang dipenuhi dengan adegan brutal ini memiliki banyak karakter kolaborasi pada beberapa gamenya, seperti Jason, Leaderface, Joker, bahkan Alien serta Predator. Tapi dari sekian banyak karakter kolaborasi yang mengerikan tersebut, rasanya sangat aneh nih jika manusia biasa tanpa kekuatan super ini hadir. Yap, memang Rambo merupakan seorang tentara yang bisa dikategorikan sebagai killing machine, namun jika melawan dewa yang dapat mengendalikan waktu, kehadiran karakter ini justru tidak masuk akal. Lebih masuk akal lagi jika karakter pada list selanjutnya yang masuk Mortal Kombat. 3. Negan Tekken 7 Negan yang merupakan karakter The Walking Dead hadir sebagai karakter kolaborasi di Tekken 7. Pada seri Tekken sendiri, seluruh karakternya memiliki keahlian bela diri yang berbeda. Ada yang menggunakan karate, kung fu, taekwondo, muatai, kapoera, dan sebagainya. Dan di sisi lain, Tekken punya laki Chloe yang ya... laki Chloe. Tapi meskipun memiliki bermacam-macam bentuk bertarung nih, semuanya merupakan karakter yang cocok hadir pada serial ini. Sementara itu Negan hanya seorang bapak-bapak parubaya dengan tongkat baseball yang sadis, tanpa adanya latar belakang bela diri yang sangat kuat. 4. Lars Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Berbicara tentang Tekken, beberapa karakter Tekken juga hadir pada serial game lain lho. Lars merupakan karakter yang sempat menjadi tamu di game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Karakter Tekken lainnya rasanya lebih cocok untuk menjadi karakter tamu pada game Naruto. Seperti Yoshimitsu, Lao, serta Lei yang juga rasanya lebih pas untuk berada dalam game fighting ninja penuh sihir yang satu ini. Penampilan Lars pada game yang satu ini diubah untuk menyesuaikan dunia yang diciptakan Masashi Kishimoto. Hal ini dilakukan agar Lars tidak terlihat beda dengan karakter lainnya. Ya, paling tidak hal ini menjadi sedikit masuk akal dibanding list selanjutnya. 5. Heihachi Mishima Soul Calibur 2 Heihachi Mishima merupakan salah satu manusia terkuat di dalam dunia Tekken. Tapi apa jadinya ya jika Master Bella ini time traveler ke dunia di mana petarungnya menggunakan senjata sihir? Tentunya Heihachi akan kalah melawan para kesatria maupun pejuang pada Soul Calibur 2. Tapi kenyataannya nih, Heihachi masih dapat bertarung dan menjadi salah satu karakter yang kuat pada game tersebut. Karakter pada game Soul Calibur semuanya memiliki senjata. Sehingga untuk mengakali hal tersebut, Heihachi juga mendapat senjata yaitu sarung tangan. Secara teknis nih, Heihachi tentunya memiliki senjata untuk bertarung meskipun seluruh serangannya merupakan serangan tangan kosong. Berbeda dengan karakter yang satu ini. 6. Noctis Tekken 7 Jika tadi Heihachi menggunakan tangan kosong dan Negan menggunakan tongkat baseball, karakter yang satu ini lebih diluar nalar lagi nih di game Tekken 7. Noctis merupakan karakter dari game Final Fantasy XV yang hadir pada game Tekken 7 sebagai bintang tamu. Dirinya hadir setelah mendapat telepon dari Lars yang meminta tolong mengerjakan sebuah misi. Dengan kemampuan bela diri serta senjata dan sihir yang dimiliki, Noctis akhirnya memutuskan untuk membantu Lars. Meskipun merupakan karakter yang dianggap cheesy, Noctis bertarung seperti layaknya karakter Tekken sehingga masih dapat berbaur pada game tersebut. Dirinya dapat memanggil senjata dan menggunakan sihir untuk bertarung. Tapi sihir pada game fighting tentunya tidak akan seaneh list paling akhir di video ini. 7. Hornet Fighter Megamix Dan masuk pada list karakter yang paling tidak masuk akal adalah Hornet yang hadir di Fighter Megamix. Kalau karakter yang dibahas dari tadi masih dapat bertarung secara masuk akal, karakter yang satu ini tentunya sangat berbeda dari yang lainnya. Hornet merupakan sebuah mobil yang ada pada game Daytona USA. Yap, sebuah mobil. Karakter ini membuat gamer yang memainkan game tersebut garuk-garuk kepala kebingungan. Hornet berdiri menggunakan ban belakangnya dan menyerang menggunakan seluruh ban seperti layaknya bagian tubuh manusia. Memang nih, game yang satu ini memiliki karakter-karakter yang unik dan hanya ada di tahun 90-an saja. Namun, memasukkan sebuah mobil yang dapat berdiri dan bertarung, hmm, sungguh di luar nalar ya. Nah, itulah 7 karakter kolaborasi game fighting paling tidak masuk akal versi game brod. Menurutmu nih, apakah karakter ini layak menjadi karakter dalam game fighting yang mereka hadiri brod? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng yang ada di bawah ini ya. Dadah!